Mengawali informasi kita pemirsa, Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina membuka rapat koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi serta optimalisasi pelayanan kesehatan publik secara resmi di Hotel Aston Batam pada selasa pagi. Rakor yang diadakan ini tentang pelayanan kesehatan dan pencegahan korupsi pada dunia kesehatan khususnya di Provinsi Kepri. Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina mengatakan dalam sambutannya bahwa kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi ini merupakan semangat dari perangkat daerah dalam memerangi korupsi. Marlin menjelaskan saat ini langkah strategis dalam pencegahan korupsi sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kepri dan seluruh kabupaten kota yang ada di Kepri. Hal tersebut dilakukan karena salah satu penyebab melemahnya perekonomian adalah korupsi. Bahwa kita semua terus berlebihan secara maksimal membangun pemerintah yang bersih dan bebas korupsi. Hadirin yang berbahagia yang saya kembaliakan, korupsi adalah masalah terbesar bagi semua negara termasuk Indonesia. Saat ini tidak pidana korupsi, kolusi, dan ekotisme di Indonesia telah terjadi di semua, baik di sektor pemerintah maupun sektor korporasi atau swasta. Oleh karena itu, pemerintah telah melakukan berbagai langkah dan strategi untuk mendorong penjelaskan korupsi di Indonesia. Efek dari korupsi ini sangat besar, baik bagi negara, pemerintah daerah, maupun bagi masyarakat. Korupsi dapat mengakibatkan melangganan perekonomian suatu negara, menurunkan industriasi, dan meningkatnya kemiskinan. Bahkan korupsi juga mengakibatkan menurunkan kegagian masyarakat suatu negara. Sementara itu, untuk tata kelola pemerintahan yang bersih merupakan salah satu program prioritas pemerintah daerah saat ini. Hal ini dilakukan demi terwujudnya kepulauan Riau yang makmur dan berdaya saing serta berbudaya. Ajun TV Kepri dari Batam mengabarkan.